Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Halo Pengacara Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara Dan pada kesempatan kali ini kembali kita ditemani oleh Bang Nasrullah Nasution atau Bang Acun Untuk membahas salah satu isu hukum yang saat ini sedang viral di masyarakat Yang kita hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Halo Pengacara Melalui aplikasi Halo Pengacara Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu isu hukum yang saat ini sedang viral Yaitu tertangkapnya pemeran video kebaya merah Bang Oh iya betul Kebaya merah ya Katanya sedang viral juga dibicarakan di media dan ditanyakan kepada kita Itu ditangkap itu dikenakan pasal apa sih Bang sebenarnya mereka Bang Ya ini menarik ya Ini permasalahan sosial di masyarakat kita ya Terkait dengan kebaya merah Atau sehari atau dua hari yang lalu nih rame di jagad media sosial gitu ya Tapi dapet pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang gitu Tapi itu baya merah apa masalahnya nih ini Apa mau karnaval gitu ya 17 Agustus atau apa Sampai cari juga tuh di apa Cari di media sosial Beritanya lah ya Media sosial Terus ternyata itu terkait dengan video 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 mesum Mungkin Bang Eru udah nonton belum? Saya juga baru tau Bang Saya baru tau dari Bang Nasr Saya baca di berita durasinya 16 menit katanya gitu Terus video itu terkait dengan ketidakan sum lah ya Terkait dengan Pornografi Pornografi Tapi kita kembali kita gak bicarakan masalah videonya ya Kita mau bicara ini aspek hukumnya Aspek hukumnya ya Video itu ya kalau itu untuk konsumsi dia pribadi Ya mungkin tuh silahkan-silahkan aja ya Karena ketika sudah masuk wilayah publik Nah disitulah mungkin akan jadi persoalan hukum Iya Menarik ya Karena kalau kita Apa namanya Fast flashback lagi di beberapa tahun sebelumnya Kan ada kasus artis juga ya Salah satu vokalis band Yang pada tahun 2008 itu videonya muncul di masyarakat Banyak Kemudian karena diserakan masyarakat kemudian ada proses hukum Yang bersangkutan di ponis kalau tidak salah 3 tahun setengah ya Karena melanggar pasal 4 junto pasal 29 undang-undang tahun 2008 tentang ponografi Kemudian muncul lagi juga berita tentang Apa namanya Tanda kutip prostitusi online gitu ya Yang melibatkan artis juga ya Yang sudah almarhum Dan itu juga dikenakan undang-undang ITE ya Pasal 27 ayat 1 ya Karena menyebarkan informasi yang mengandung usur kesusilaan gitu ya Itu kena kalau tidak salah 6 bulan gitu ya Kemudian muncul lagi artis GA yang video berapa detik gitu ya Ya Kemudian muncul lagi berita tentang artis atau pelawak M Yang katanya membeli konten ponografi gitu ya Dan sekarang nih muncul video mesum katanya melalui Twitter Itu tentang judulnya kebaya merah gitu ya Ini fenomena yang sebenarnya banyak sekali terjadi sebenarnya di masyarakat Dan hanya Banyak bang ya Banyak yang saya baca gitu ya Yang saya baca Dan ini sebenarnya dan berulang terus ya gitu ya Iya Dan ini juga tindakannya yang saya lihat itu juga tidak terlalu efektif gitu ya Ternyata tidak membuat orang jerah dan seterusnya makin banyak gitu Dengan modus dengan model yang beragam macam Nah sebenarnya kalau abang melihat Kan kita sebenarnya punya undang-undang ponografi gitu ya Undang-undang tahun 2008 juga kita punya undang-undang IT Yang abang lihat sejauh mana efektif sih sebenarnya undang-undang ini Iya kalau kita lihat secara efektif penerapannya tentunya juga itu kita harus lihat dari kasus per kasusnya gitu ya Kebanyakan yang lebih dominan digunakan malah justru undang-undang ITE-nya Dibanding undang-undang ponografinya gitu ya Walaupun konten itu masuk konten ponografi Ponografi, ponong aksi dan seterusnya lah gitu kira-kira gitu Seperti yang menampilkan organ yang tidak pantas di bandara waktu itu ya Seberapa bulan yang lalu kayak gitu juga ada tuh Terus ya entah itu untuk kalangan dia juga atau apa tapi bocor lah videonya kemana-mana Artinya ya media sosial atau itu yang menjadi semacam alat untuk penyebarannya itulah Sehingga itu dikenakan undang-undang ITE-nya Jadi informasi itu tersebar secara cepat dan sangat masif kan Dan sehingga penggunaan kedua undang-undang ini ya harus diterapkan secara bersamaan Se idealnya gitu ya secara bersama Artinya secara perilaku, tindakan dan apa yang telah dilakukan itu masuk kualifikasi Dugan kita ya masuk kualifikasi undang-undang ponografinya Dan penyebaran informasinya ya penyebaran hal-hal yang berkait dengan konten Yang tadi melanggar alusila itu ya masuk undang-undang ITE Ideanya seperti itu sih Iya tadi kan Abang bilang juga sebenarnya kalau emang undang-undang ya Di undang-undang ponografi itu di penjelasan pasalnya Dia tidak termasuk usur membuat konten ponografi itu Kalau memang itu ditujukan untuk kepentingan pribadi gitu ya Atau digunakan untuk kepentingan pribadi gitu Ini kan memang dalam tujuannya memang dia untuk kepentingan pribadi Tapi tidak bisa dipungkiri kemudian banyak kasus juga Itu kemudian orang lain kan yang mendistribusikan, yang mentransmisikan Dan akhirnya dia kena juga sebenarnya gitu ya Ya kayak yang dulu-dulu kan gitu kan ya Entah harddisknya atau laptopnya rusak Terus akhirnya dibenerin Informasinya terus akhirnya Wah lah ada ini Akhirnya kesebar Ya terlepas dari itu benar atau tidak kita nggak tahu ya Tapi memang Ya ini penjelasannya Mungkin penjelasan hukum hanya bicara dari pasal Tapi kalau penjelasan mungkin psikolog ya Atau yang lain ya Dalam ilmu yang lain ya Mungkin itu perlu penjelasan Kenapa orang membuat konten-konten ini gitu ya Terlepas itu untuk pribadi Atau untuk kepentingan bisnis gitu ya Atau itu hanya agak viral aja gitu Sensasi Sensasi ya Saya nggak tahu viral maksud saya viral Artinya dia butuh apa istilahnya ya Banyak yang menonton Dan segera mendapatkan income dan seterusnya Mungkin seperti itu kita nggak punya tahu Motif yang pasti kita harus punya tahu Paham motifnya apa sih sebenarnya Ya walaupun meskipun Konten-konten pornografi itu juga Tidak bisa dibenarkan ya Untuk mereka dengan dalih Misalkan membuat konten gitu ya Atau supaya viral Atau supaya baik yang nonton Itu juga tidak dibenarkan Karena secara undang-undang juga Telah mengatur bahwa konten-konten Yang bermuatan pornografi itu bisa Dihukum bisa dipidana Bisa jadi juga karena mereka tidak tahu gitu loh Kalau saya rasa kalau Kata gue tidak tahu ya Nggak juga ya Nggak juga ya Saya rasa ketika mempertontonkan sesuatu Yang berkaitan dengan Hal-hal seperti itu memang Di Indonesia itu dilarang Kan gitu ya Mungkin kalau dia Di negara lain itu mungkin diperkenankan Diperbolehkan gitu ya Itu beda lagi Karena negara kita punya aturan Betulnya gitu ya Artinya Ketika undang-undang itu sudah diundangkan Maka dianggap semua orang tahu Kira-kira begitu lah Sehingga kata-kata orang yang nggak tahu Gitu ya Atau mereka yang merasa bahwa Mereka tidak akan mendapatkan Ancaman hukuman dari Kebuatan konten Karena sudah smart Mungkin mereka menganggap bahwa Konten-konten itu tuh Sudah banyak banget segitu mungkin ya Iya ya Kalau itu Diperdalam ya Oleh orang-orang atau pihak-pihak yang Kalau nggak salah nih Katanya udah ketangkep nih Ya artinya gini Maksudnya Ini terkait dengan memang Seharusnya Bahwa penegakan hukum terhadap Yang konten-konten Atau Aksi-aksi Perbuatan-perbuatan Walaupun konten yang Memuatan pornografi itu Memang harus Ditinggalkan tegas Iya Saya rasa ini sudah dilakukan oleh negara ya Dan malah ini pemerintah Dengan melakukan blokir terhadap Situs-situs yang memang Memproduksi Atau menampilkan Memamerkan Konten-konten yang tidak baik Gitu Termasuk juga mungkin juga Terkait dengan Apa tadi judulnya Kebaya merah Juga pun juga Juga mungkin sudah dilarang Dan mungkin video yang bersebar Juga sudah dihapuskan Dan saya rasa peran Dalam hal ini peran pemerintah Sangat Sangat inilah Sangat Sangat Kasus kebaya merah ini Kita pengen tahu juga Sebenarnya pasal apa yang mau diterapkan Saya sih baca-baca dari Apa namanya Dari berita Ya dua pak Dua undang-undang itu yang akan diterapkan Tapi gak tahu pasalnya Gak tahu pasalnya pasal berapa Kemungkinan besar sih Undang-undang ITE dan pornografi akan diterapkan Akan diterapkan Kita tunggu update Terkait dengan perkembangan kasus Kebaya merah Nanti kita diskusi lagi pada kesempatan yang lain Terima kasih telah menyaksikan Salam hal pengacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh